audio Terdakwa Basuki Chahaja Purnama atau Ahok mencabut upaya hukum banding dalam kasus penodaan agama yang menjeratnya. Namun, pihak keluarga belum mau membeberkan alasan langkah pencabutan tersebut. Jadi, kami keluarga setelah diskusi panjang, memang memutuskan melakukan pencabutan banding, kata Vivi Leti. Adik kandung Ahok ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Senin ini. Vivi berjanji pihak keluarga akan memberi alasan mengambil langkah mencabut banding yang sebelumnya akan dilakukan Ahok. Besok kami akan menyampaikan alasannya, kata Vivi yang mewakili keluarga Ahok. Sebelumnya, kuasa hukum Ahok di antaranya Iwayan Sudirta dan Teguh Samudera tiba di PN Jakarta Utara sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Mereka menyerahkan memori banding. Sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, giliran istri Ahok, Veronica Tan dan Vivi Leti tiba di PN Jakarta Utara. Keduanya langsung ke ruang paniterapi dana. Mereka tampak berbincang dengan petugas dan beberapa kuasa hukum Ahok. Juru bicara PN Jakarta Utara Hasoloan Sianturi saat dihubungi liputan 6.com mengatakan, pihaknya mengaku belum tahu langkah Ahok mencabut banding kasus yang menjeratnya. Namun dia mengakui bahwa beberapa tim pengacara Ahok sudah mengirimkan memori banding. Saya belum dengar soal cabut banding. Tapi kalau memasukkan memori banding tadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, kata Hasoloan. Pencabutan ini dilakukan sehari sebelum masa kedaluar se-14 hari yang diberikan majelis hakim saat mengetuk fonis persidangan di tingkat pertama. Terima kasih telah menonton!